Nah suara sudah dekat waktunya, Tuhan Yesus sudah mau datang, jangan terlalu fokus akan masa kepicikan, fokus Kalau saya setia, dianiaya, dibunuh sekalipun, pas buka mata, lihat wajah Tuhan Yesus, fokus itu Apakah saudara sadar gak, bahwa banyak orang yang Tuhan tahu setia, tapi gak sanggup Tuhan istirahatkan di akhir jaman ini, banyak gak? Banyak gak Tuhan istirahatkan? Iya, betul Jol, saudara-saudara? Bisa lihat itu, bisa rasa itu sedang terjadi? Iya Apakah Tuhan sudah bilang, anak-anak kecil, yang gak sanggup, dan yang gak sanggup, yang sudah tua Tuhan lah yang mau tahu, Tuhan istirahatkan, karena itulah yang terbaik bagi mereka Karena masa kepicikan ini, keterlaluan, dahsyatnya Dan kalau istirahat, tahu apa-apa enggak? Enggak Pas buka mata, lihat wajah sapa? Tuhan Yesus di awan, malaikat bilang, eh bangun, mau ketemu juru selamatmu, mantap enggak? Wuh, bukan main mantap enggak Dunia, bukan rumah saudara dan saya Nanti kita kembali seribu tahun, baru Tuhan ciptakan kembali Dan baru rumah ini diberikan kepada yang setia di dunia ini Sementara dicemarkan Jangan lupa, tujuan kita sebagai orang Advent, ialah untuk kabarkan Injil Dan hidup sesuai dengan kendah Tuhan, agar kita bisa dipertemukan dan dikembalikan ke dunia ini Yang murni dan tidak pernah akan ada dua lagi di semesta alam Tuhan Itu tujuan saudara dan saya Semua keberatan hidup dalam kehidupan kita Sangat sepele dibandingkan apa yang Tuhan sudah janjikan bagi yang mencintai dia Jangan lupa fokus hidup kita Jangan terlalu fokus di hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini Padahal kita cuma numpang lewat dunia ini Jangan fokus dengan hal-hal yang memancing daging saya Jangan fokus di situ Saya gak mau layani daging ini Saya mau ketemu juruselamat saya Ini daging hanya membuat saya membuat dunia ini permanen dan gak pernah diangkat ke surga Suara fokus Fokus apa yang terpenting Kita orang Advent banyak terang Kalau orang gak ada terang bolehlah Kita ada terang Kita harus hidup sesuai dengan terang yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita semua Begitu, San? Iya, Kak Kita orang Advent Kita punya standar beda Kita punya gaya hidup beda Masa depan kita beda Angan-angan hidup beda Rencana hidup beda Situasi hidup beda Semuanya beda Orang Advent beda dari dunia Semuanya beda Oh, mereka begitu Mereka begitu Kita bukan begitu Kita orang Advent, betul? Oh, kenapa mereka begitu? Karena kita orang Advent Itu sebabnya kita gak begitu Apa yang di Matius 6, 32, 33, 34 bilang? Bapakmu di surga tahu Engkau perlu minum, makan, dan berpakaian tempat tinggal Bapak tahu, Bapak tahu Bapak sangat tahu kebutuhanmu Tapi, bukankah itu yang dikejar orang kafir? Dan kamu kan anakku Dan anakku tahu Bapaknya peduli Kalau sebab itu Dahulukanlah kerajaan surga Nanti aku, Bapakmu di surga Yang memenuhi semua kebutuhanmu Cukup untuk hari ini Dan besok jamin Berdasarkan hari ini Itu orang Advent Bukan orang dunia Apa Rono udah bilang? Orang Advent sudah mirip orang dunia Dalam bentuk apa? Dalam bentuk khawatirnya Dalam bentuk mengeluhnya Dalam bentuk marahnya Dalam bentuk semuanya Sudah gak kelihatan lagi orang Adventnya Gitu lah Tahu suara-suara Jangan lupa Kita di dunia ini kenapa? Kenapa kita di dunia ini? Apa fungsinya di dunia? Kita sedang bikin apa di sini? Bisa liat sudah suara? Ini orang Adventnya Ini yang Tuhan bilang apa? Kamu gak pernah liat saya Tapi kamu rela mati untuk saya Mantap gak itu? Kamu rela diolok-olok oleh kebenaran Padahal saya gak pernah ketemu kamu Kamu gak pernah ketemu saya Hebat sekali Hebat sekali orang-orang ini Gak pernah liat saya Tapi rela mati untuk saya Apakah kepada mereka lah Dibukakan pintu gerbang surga Oleh tangannya Tuhan Yesus sendiri Suara-suara Tuhan Yesus sudah mau datang Tuhan Yesus sudah mau datang Pintu saudara dan saya sudah mau tertutup Tuhan Yesus sudah mau datang